Ya, Sandiaga Uno membantah adanya mahar politik yang diberikan kepada PAN dan PKS, masing-masing sebesar 500 miliar rupiah. Ya, Sandi mengaku dana itu bukanlah mahar politik, namun sumbangan yang akan digunakan untuk kampanye. Hal ini juga dipertegas salah satu tim pemenangan Prabowo, Sandi Sudirma Said, dan menurutnya hingga kini belum ada dana yang dikeluarkan Sandi untuk parpol anggota koalisi. Saya membantah dan saya menggarisbawahi bahwa tidak benar bahwa ada yang menjadi ungkapan selama ini yang ada di masyarakat. Dan semua memegang transkrip apa yang menjadi wawancara saya, dan seandainya teman-teman pers dan media berpegang teguh kepada transkrip, apa yang saya sampaikan itu jelas, bahwa saya ingin semuanya sesuai dengan best practice, good governance. Pas Sandi menyampaikan laporan kekayaannya sebagai basis menuju ke depan. Dan tadi dikatakan tidak ada cerita mahar, tidak ada cerita pemberian uang apapun. Dan itu bisa di-trace ke laporan kekayaannya nanti. Nah makanya nanti setelah dicalonkan resmi, kan baru akan ada kebutuhan untuk menyumbang kepada dana kampanye. Berarti sekarang belum menyumbang apa? Belum, belum ada.